Maluku Tenggara, hari ini hut Kota Langgur ya. Menurut Pak Ketua apa yang menjadi, yang ini hut yang ke-9 ya, sudah sejauh mana proses pembangunan, hal-hal apa yang perlu diperbaiki, perlu ditambah terkait dengan hut yang ke-9 Kota Langgur ini? Ya, jadi yang pertama atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, kami menyampaikan seramat ulang tahun Kota Langgur yang ke-9. Ya, tentu dengan pemerintahan sebelumnya maupun saat ini, sudah mulai ada kelihatan arah pembangunan yang kemudian, meskipun itu belum sepenuhnya sesuai dengan harapan kita, tetapi sebagai anggota DPRD, sebagai Ketua DPRD, tentu kami DPRD akan terus berupaya agar mendorong pemerintah, daerah Kabupaten Maluku Tenggara agar terus melakukan pemenahan dan penyataan tata ruang kota serta membangun kawasan pemerintahan, gedung pasar, ruang terbuka hijau serta infrastruktur layanan dasar, serta infrastruktur layanan penunjang, sehingga dapat terwujud langgur sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat layanan masyarakat, sesuai dengan fungsi kawasan dan peruntukannya. Untuk masalah kebersihan bagi sejauh mana, proses penglihatan dari DPRD sendiri, bahkan kami lihat juga untuk masalah pendidikan, masalah kesehatan sejauh mana? Kalau masalah kebersihan tentu memang sedikit carut-marut ya, tetapi ada perubahan ya? Iya, kemudian sekarang melalui dinasih, bukan hidup yang selalu mengaktifkan para tenaga kebersihan, saya pernah juga temukan di pagi-pagi saja itu, mereka sudah langsung turun eksen, sehingga pada saat kita mulai beraktifitas, sudah mulai kelihatan, kota sudah mulai bersih. Harapan dari Pak Ketua DPRD kepada masyarakat Merkut Tenggara, khususnya kaum muda, sehingga mungkin menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan di kota langgur Kabupaten Merkut Tenggara ini. Nah, bagaimana kita bisa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang aman dan nyaman tentu, itu tidak hanya ansi, itu dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun baik eksekutif maupun legislatif, tetapi perlu peran aktif dari seluruh masyarakat Merkut Tenggara, teristimewa kaum muda, bahwa kaum muda dalam masa depan daerah ini, sehingga mereka yang kemudian harus menjadi ujung tombak, dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, serta kebersihan. Dan yang paling penting adalah kita harus saling mengingatkan soal membuang sampah pada tempatnya. bagaimana kota bisa bersih, maka itu semua kembali kepada kita, jadi tidak hanya kepada tim kebersihan, tetapi itu menjadi tanggung jawab bersama. Tetap menjaga kota langgur ini, kota yang indah dan nyaman. Serta aman-nyaman ya. ya.